Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja, teman-teman. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, teman-teman, ya, tetap do your own research, gunakan uang anda sepijak-pijak mungkin. Tetap pakai uang dingin dan kalau bisa selalu mencari berita pembanding. Oke, untuk market saat ini, teman-teman, Bitcoin menguat ya. Tadi sempat menyentuh Rp67.000, ya, dan untuk kenaikan per video ini saya buat 1,29%. Yang menguat paling kencang sini, ondo ini, teman-teman, ya, naik hampir 11%, ya, hampir menyentuh Rp1, ya. Untuk metric di sini juga naik, teman-teman, dan overall semua mengikuti, ya, hijaunya dari Bitcoin. Tapi sekali lagi, ya, kemungkinan masih akan terjadi koreksi, ya, karena market masih adem-ayem, ya. Jadi, kalaupun di sini ada yang beberapa koin yang hijau atau hampir 10%, sorry, hampir 90% dari koin-koin favorit saya ini ada yang hijau. Saya melihat portfolio saya ini masih recover, ya, karena kemarin sempat koreksi dalam, ya, apalagi Solana, ya, sempat di 200 dolar. Ya, ini naik 4%, tapi ya, masih di 183 dolar, ya. Kira-kira seperti itu untuk harga PP, ya, yang kali ini saya akan membahas, teman-teman, ya, naik hampir 4%, ya, let's say 3%, lah, ya, 3,04%, dan harganya tepat di 0,50, ya, teman-teman, ya, 7657. Nah, di video kali ini, ya, saya mau bahas ada artikel terbaru atau ada news terbaru, ya. Prediksi PP, ya, apakah dia bisa nge-flip atau melewati Dogecoin, ya, Dogecoin, ataupun Siba Inu, ya. Kalau saya pribadi, sih, untuk di Dogecoin, kemungkinan besar akan sangat-sangat susah, teman-teman, ya. Karena, ya, kalau di koin market cap aja, ya, PP ini berada di angka, dia berada di posisi 41, ya, rankingnya. Sedangkan Dogecoin sekarang makin menguat volumenya, teman-teman, ya. Itu sudah di angka posisi 8, ya. Sedangkan Siba Inu di posisi 12. Bentar, ya, coba kita lihat langsung, ya. Bentar, bentar. Oke, ya, di sini Dogecoin benar saja di posisi 8, ya. Kalau kita lihat Siba Inu di posisi 12. Sedangkan PP itu masih di angka 41, di posisi, sorry, di posisi, bukan angka, ya. Di posisi 41, ya, sedangkan volumenya PP dalam 7 hari ini turun 0,50%. 0,50, ya, nggak sampai 1%, ya. Jadi, kalau dia nge-flip, ya, dia melewati Dogecoin kemungkinan sangat-sangat berat, teman-teman. Kalau PP mungkin bisa melewati, ya, bisa melewati, tapi price-nya, ya. Price-nya kemungkinan, kan, hampir sama price-nya, ya. Atau harganya, ya, kemungkinan bisa, ya. Tapi untuk, apa ya, bisa dibilang untuk teknologi, untuk projek, ya. PP dibanding Siba, ya, masih Siba, jauh banget, teman-teman, ya. Kira-kira gitu, ya. Kalau harga mungkin bisa, lah, karena harganya kan beda dikit, ya. Kira-kira gitu. Untuk nge-flip posisi pun, ya, kalau PP berada di posisi, kecuali, ya, kecuali. Kecuali ini, ya, PP berada di posisi 15, ya. Kemungkinan besar harganya bisa melewati Siba Inu, ya. Jadi, sebenarnya masih potensi banget, sih, untuk PP. Tapi, ya, mau bilang potensi pun, ya, sama aja. Yang nge-hold Siba, pasti punya PP juga, walaupun dikit, ya. Begitu juga yang punya PP, pasti punya Siba, walaupun dikit. Dan untuk di candle-nya, atau di technical analysis-nya, teman-teman, ya. Saya mau garis satu support, titik support, ya. Yang menurut saya ini bakal jadi loncatan besar dari PP Coin, ini, teman-teman, ya. Tapi saya nunggu, nih, ya. Saya nunggu loan-nya, teman-teman, ya. Bisa menyentuh di sini, ya. Di 71, 73. Kalau sekarang, kan, di 76. Kalau low-nya berhasil nyentuh saja, teman-teman, ya. Di 72-an ini, ya. Kemungkinan harga akan di-cover. Tapi kalau sampai melewati ini, kemungkinan harga PP akan berada di posisi ini, ya. Di 62, 96. Tapi kalau hanya menyentuh ini, tidak melewati ini, rendahnya, teman-teman. Kemungkinan akan terjadi new, apa namanya, support baru. Atau new support, ya. Sorry, blepotan. Saya nggak pakai edit soalnya. Oke, kemungkinan di sini, teman-teman, ya. Kita tunggu di sini. Karena kalau kita lihat, ya, untuk volume-nya historical, ya. Dia bisa menyentuh ini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, ada dua acuan di sini. Bisa menyentuh 8488. Semoga saja bisa kill 1-0, teman-teman, ya. Oke, kita ke news-nya, ya. Dan saya mau disclaimer dulu buat teman-teman semuanya, ya. Saya sendiri pun kalau technical analysis, saya kurang percaya. Karena saya overall crypto itu, ya, buy news berdasarkan berita. Walaupun kalian prediksi technical analysis yang sangat bagus, tapi tiba-tiba ada news jelek, ya. Biasanya harga berbalik, ya. Kira-kira gitu. Atau prediksi berbalik, ya. Oke, di sini ada prediksi terbaru. Bukan prediksi, sih, teman-teman, ya. Tapi, analisa, lah, ya. Di sini, prediksi harga PPcoin, ya. Dan, bisakah PPcoin ini mengalahkan Dogecoin dan Shiba Inu? Jadi, price, ya, teman-teman, ya. Oke, untuk di sini, prediksi harga koin PP, apa itu koin PP, saya rasa, teman-teman, sudah tahu, ya, teman-teman, ya. Di sini, kalau kita lihat, koin PP ini sempat mencapai titik ATH-nya, ya. Sepanjang masa, ya, all-time height-nya. Di 5 Mei 2023, di angka 0,05. Di mana, ini enggak, ini salah cetak, nih, ya. Salah cetak, nih. PP belum pernah, di koin market cap, ini PP belum pernah di 0,005. Tapi, semoga saja, ya. Semoga saja terjadi di Mei 2024. Semoga saja, ya. Siapa tahu, ini kode, ya, teman-teman, ya. Kalau kita lihat pasokannya pun kurang lebih hampir sama, ya, dengan pasokan Shiba saat ini, ya. 420-an, kalau Shiba di 520-an triliun, kalau enggak salah, ya. Oke, untuk... Di sini, untuk menilai apakah PP koin dapat menyalib 2G koin dan Shiba Inu, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Betul sekali, seperti volume, seperti, apa namanya, price-nya, ya. Kira-kira gitu. Kapitalisasi pasar volume perdagangan, kapitalisasi pasar dan volume perdagangan PP koin ini saat ini, mengesankan, ya, tetapi mereka masih tertinggal dari Dogecoin dan Shiba Inu. Ya, jelas saja, ya. PP di angka 41, ya, Dogecoin ada di 8, Shiba ada di 12. Nah, di sini, kalau kita berbicara komunitas dan adopsi, saya rasa sama-sama ada yang double, ya. Seperti yang saya bilang tadi, yang punya Dogecoin pasti punya Shiba, yang punya Shiba pasti punya PP, ya. Saya rasa sama, ya. Oke, untuk sentimen pasar. Sentimen pasar saat ini terhadap PP koin adalah netral dengan indeks kekuatan dan keserakan atau fear and greed index, teman-teman, berada di 72. Ya, dengan sentimen ini, dapat berubah dengan cepat di pasar kripto, ya. Dan mempertahankan, tren positif akan menjadi kunci dari PP koin. Ya, kalau saya melihat tren, tren positif masih kuat untuk di PP koin, teman-teman, ya. Karena nggak ada yang ngatur, ya, untuk di PP, ya. Untuk stabilitas, ya, kalau kita lihat, ya, Doge yang sangat stabil, teman-teman, ya. Doge dan Shiba, ya, bisa dibilang sangat stabil. Kalau kita lihat, untuk PP sudah turun, ya, sekitar 30-an persen, ya. Dari ATH kemarin, ya, ATH di tahun ini, ya. Sempat turun, ya, sekitar itu, ya, 30-50 persen, ya. Jadi, kalau kita, apa namanya, melihat apakah PP koin ini bisa, ya, mengalahkan, ya. Mengalahkan Dogecoin dan Shiba Inu, kemungkinan susah, ya, teman-teman, ya. Kita kembali ke koin market cap. Kemungkinan susah, ya, kalau mengalahkan, ya. Kalau kita berbicara mengalahkan, kan berarti overall, ya. Baik dari teknologi, baik dari proyek, baik dari price, baik dari volume. Agak susah, teman-teman, ya, agak susah, ya. Tapi kalau kita berbicara, PP bisa mengalahkan harga Shiba, bisa saja. Sangat-sangat bisa, karena harganya selisihnya dikit, ya. Kalau Shiba ada di 4.027, ya, kalau PP ini berada di 5.076, ya. Sedangkan kalau posisi Shiba ini di harga saat ini pernah disentuh oleh PP. PP pernah di harga seperti ini, ya. Tapi kalau kita berbicara teknologi dan lain-lain, PP masih jauh dibandingkan Doge dan Shiba Inu. Tapi apakah PP ini cocok untuk kita hold, ya. Kalau saya, jujur saja, saya masih nge-hold PP koin, ya. Saya masih nge-hold dan, ya, walaupun nggak banyak, ya, karena saya untuk di PP koin itu long term, teman-teman, ya. Karena koinnya masih murah, belum sampai 1 rupiah. Jadi, apa salahnya kalau saya hold jangka panjang? Toh juga semuanya sudah ke market, ya. Nggak ada yang di-lock, bahkan LP-nya dibakar sama mereka, ya. Bukan ditahan sama developer. Jadi, menurut saya, ya, safety lah, ya. Tapi ini menurut saya, kalau kalian nggak mau hold, ya juga nggak apa-apa, teman-teman. Ya, kira-kira gitu. Oke, kira-kira sampai di sini, teman-teman, ya. Menurut kalian gimana? Boleh deh, kalian drop komen. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan suka selalu buat kalian semuanya.